Terima kasih telah menonton! Dan aku mau cobainnya itu campur ke dalam indomie Hubungan indomie itu gimana rasanya Tapi seperti biasa sebelum masuk ke videonya Kalian subscribe dulu ke channel ini Buat kalian semua yang belum subscribe dan nyalain bell notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan soal videoku selanjutnya Terus buat kalian semua yang belum follow instagram aku Jangan lupa di follow ya Ikutin kesaharian aku dengan cara follow instagram aku disini Oke ayo kita langsung masuk ke videonya Jadi disini aku udah masak indominya Tapi aku belum masukin bumbu-bumbunya Aku mau masakin dulu Ini semua bumbunya udah disini Dan aku udah aduk juga Ntar kira-kira aku mau masukin Setengah sendok dulu Saosam yangnya Mau lihat rasanya gimana Takut kebanyakan ntar gak enak ya Tapi sebelumnya aku mau makan Aduh wangi banget soalnya Ini enak banget Enggak gede Gede Enak? Enggak 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 Belum tarok saus nih Enggak Coba indominya kayak gini Sebelum tarok saus Saya gak tau rasanya enak apa enggak Belum pernah cobain Lagi ya Sesuap lagi Enak banget Entah ini dominya abis Oke aku mau buka sausnya dulu Ini masih segel ya Belum pernah aku cobain Ini baru banget aku beli Tapi ini di bawah ya Kan bening gitu Keliatan bener-bener warna saus Samyang gitu loh Aku mau tuangin setengah sendok makan dulu ya Wow 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 Kebanyakan cair banget Nih Warnanya bener-bener Sama sih sama yang di bungkusan Samyang itu Tapi ini lebih cair guys Kalau yang di bungkusan samyang itu Kayak Rada kental gitu loh Kayaknya kurang deh Setengah Lagi ya Tambah Baunya juga Mirip Wow Mie nya langsung bumbah jadi merah Ya tuh Dan baunya langsung kayak Pekat banget Bau sambalnya Bau indomie nya langsung hilang Sekarang kayak bau samyang gitu Oh iya guys Yang botolan kayak gini Ini tuh ada 3 rasa Satu original Carbonara Sama yang 2x spicy Kalian tau kan yang 2x spicy Yang sama yang itu Aku pernah review juga Tapi aku lupa di channel aku Atau di channel gue ya Tapi aku dapetinnya itu Yang rasa original Aku gak ada dapetin yang carbonara Sama yang 2x spicy Bumbu indomie sama bumbu samyang Udah kecampur disini Sekarang aku mau cobain Ini aku penasaran banget sih Rasanya Aku mau tes rasa Indomie nya itu masih kerasa apa enggak Atau bener-bener Cuma rasa samyang sekarang Soalnya dari bau sih Langsung bau indomie nya Gak ada kecium gitu loh Gak pedes banget sumpah Rasa indomie nya bener-bener gak kerasa lagi Ini cuman gimana ya Agak aneh sih Mungkin karena Mie nya Mie nya kan beda Rasanya sama kayak Rasa samyang gitu Tapi kan mie samyang dimungkusan itu Mie nya gede-gede kan Sedangkan indomie kan kurus-kurus gini Jadi aku rasa aneh disananya aja Tapi rasanya Bener-bener rasa indomie Kayak langsung gak kerasa gitu loh Ini bener dominan rasa samyang Kalian cobain deh guys Kalau misalnya kalian gak punya saus ini Kalian masak indomie Mau bumbu indomie dimasukin Tapi ditambahin Bumbu samyang Kalian beli 1 bungkus samyang Dimasukin gitu bumbunya Sebenernya sih bumbunya sih Yang bikin beda ya Yang ini lebih cair Kalau yang disamanya itu lebih kental Untuk rasa sih gak ada beda jauh sih Sama aja Pedas banget Aku mau panggil Gwens udah cobain Dia kan pecinta indomie banget tuh Dan dia gak suka samyang banget Karena dia gak bisa makan pedas Gwens Cobain deh Pedas banget ya Pedas banget juga Parah Parah Tapi enak kan Aku kan suka samyang Aku juga Aku bisa bilang ke mereka kok gue gak suka samyang Gak pedih banget semua Kok jadi gak menarik ya indominya ya Bau indomie bener langsung gak kecium sangat sekali Tau gak jadi kayak bau mie Aceh tau gak sih Masa sih Pedas banget ya Dikit aja lah Ngapain dicupin Oh gak panas ya Gak pedas ya Kelawatan banget ya Oh nembak banget Kebanyakan kayaknya fast taro Kebanyakan ya Kayak kebanyakan taro kayaknya deh Pedas banget Pedih banget Langsung nembak Pedasnya pedih banget Lah ilang banget rasa indominya Beb Gak ada rasa indomie lagi Kayaknya taronya harus dikit aja deh Biar ada bau-baunya samyangnya aja deh Lain kali Mungkin masih enak gitu Oke guys karena kayaknya aku tarok bumbu samyangnya kebanyakan Aku mau cobain tambah bumbu indomie lagi Tapi dikit aja aku gak mau tarok full gitu Kayaknya iya deh aku tarok Ininya kebanyakan jadi rasa indomie itu gak ada Hilang Mendingan gak Atau kurang Baru enak Pedas tapi indomie Pedas tapi indomie ya Baru enak Aku ya Jadi Pedasnya berkurang banyak Dan Ini bener-bener rasa indomie Sama pedas samyang gitu loh Masih pedas tapi berkurang banyak Dibanding yang tadi Tadi tuh aku beli taroknya kebanyakan banget Buat kalian yang mau cobain Takarannya itu Satu bungkus indomie Bumbunya kalian semua masukin Sama salsamyangnya itu Dikit aja deh Kayak seperempat dari sendok makan gitu loh Tapi kalau kalian yang suka pedas Kalian boleh banyakin saus samyangnya Tergantung selera masing-masing sih Tapi untuk sekarang rasanya pas banget Indomie kerasa Sama ada rasa-rasa pedas samyang gitu Masih bisa dimakan Kalau yang tadi bener gak bisa kemakan sama sekali Pedasnya nyakitnya sampai bibir aku bener-bener pedih banget Ya aku butuh minum Oke ini tinggal Satu swab setengah Dua swab deng Aku mau habisin Walaupun Sekarang kepedesan Aku tetap harus habisin ini Swabkan terakhir Kalian bisa liat ini Piringnya itu belum merah banget Aku gak tau di kamera itu merah banget apa enggak Tapi aslinya itu bener-bener merah banget guys Tapi kayaknya di kamera cuma kayak coklat-coklat gitu deh Kuning-kuning gitu Oke dari kalian pasti banyak banget yang nanyain Mau cobain kayak gini lagi Apa enggak Maksudnya mau makan yang kayak gini lagi apa enggak Bumbu indomie campur sama bumbu samyang Kalau aku sih kayaknya enggak deh Untuk indomie aku sukanya itu karena yang Ya indomie siapa yang gak suka gitu loh Tapi kalau untuk samyang Aku sukanya Karena tekstur minya gendut-gendut gitu Sausnya sih oke Tapi yang bikin aku bener-bener suka banget Tekstur minya gendut-gendut gitu Dan kalau bisa dicampurin ke indomie Rasanya itu jadi rasa samyang Tapi teksturnya itu kecil gitu Jadi Gimana ya Aneh gitu loh Kalian cobain aja deh di rumah Oh iya guys Ini aku baru baca Ternyata di belakang botol samyang ini Nih Yang tulisan warna kuning ini Dia ada kasih tau Kalau misalnya kita bisa masukin saus ini kemana aja Ke roti Burger Burritos Ayam Dumplings Dumplings itu apa ya Beb ya? Bakpao ya? Bakpao Eh bukan Pangsit Pangsit Oh dumplings itu pangsit Ke pangsit Terus Bisa masukin ke hotdog Ke mie Nugget Pasta Pizza Nasi Sate Banyak banget deh pokoknya Nachos juga bisa guys Atau gak nih Kalau misalnya kalian Mau masak nasi goreng Pake saus ini Bisa juga Kayak di channelnya Acheelice Kalian tau kan Aku suka banget nonton channel dia Terus aku juga nontonin Yang dia review saus ini Tapi dia masakin Ke nasi goreng Aku pengen banget sih cobain Terus kalian juga boleh komen di bawah Saos ini perlu aku apain lagi Masak ke apa lagi Selain yang aku sebutin tadi Yang di kotak kuning ini Atau bisa prank orang Dengan saus ini Kalian komen di bawah ya Oke segini aja guys Video aku kali ini Makasih buat kalian semua yang udah nonton Dan kalau misalnya kalian suka Sao kotak aku kayak gini Jangan lupa di like ya Dan buat kalian semua yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe ya Dan nyalain bell notifikasinya Thank you guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax